Assalamualaikum guys, hari ini Bento Live mau kasih resep masakan ayam rebus ala Cina ya, saus jahe dan daun bawang Wah, caranya mudah dan gampang, terus rasanya juga enak, nikmat, apalagi kalau dicocol sama sausnya ya, jahe sama daun bawang sama sambel Wih, mantap guys, yang pertama kita cuci dulu ya, cuci bersih nih ya, ini kita beli ayam potong guys Jadi ayam potong itu gak ada rempelang, gak ada hatinya, gak ada jeruan lah ya Jadi dia kosong, berontong, yang ada cuma paru-paru sama sisa-sisa kotoran ya Jadi kita bersihkan sampai sebersih mungkin ya guys ya Kerongkongannya juga itu disiram air sampai bersih ya, terus yang selang kerongkongannya itu jangan lupa dibuang Terus lemak-lemaknya juga dibuangin, isi-isi yang masih ada di perut itu kayak paru-paru itu dibuangin semua ya guys ya Biar bersih total ya, jadi tidak ada kuman virus bakteri dan kawan-kawan oke Nah, kalau udah dicuci bersih gini, cuci bersihnya itu kita kasih garam guys Nanti kita balurin garam Fungsi dari garam itu sebenarnya untuk menghilangkan amis dan kuman-kuman yang ada di seluruh tubuh ayam potong ini ya guys ya Jadi kaki, pokoknya dari kaki sampai kepala itu kita cuci bersih ya Bersih tanpa bau lagi, tanpa bau amis lagi Bersih lagi kita bisa kasih air jahe atau air perasan jeruk nipis ya Terus sudah itu kita rendam selama 5 menit, baru kita bisa cuci bersih lagi Ini karena sebenarnya saya sudah rendam jadi tidak usah dicuci ya Tidak usah terlalu bersih maksudnya ya Nah, jika sudah dikira bersih total kita bisa rendam lagi dengan menggunakan garam ya guys ya Garam biar nanti itu ayamnya berasa ada rasa asing-asingnya Jadi kita masukkan dulu ke dalam perutnya ayam Sudah itu kita poles-poleskan ke seluruh tubuhnya Nah, itu Nah, nanti kalau sudah itu kita bisa diamkan selama 15 menit ya Biar lebih berasa garamnya ya Terus lagi kita menunggu ayam di bumbu ini Kita parut dulu jahe ya guys ya Buat bumbu sausnya yang nanti kita campurkan sama daun bawang ya guys ya Aduh, nah ini saya kurang hati-hati ya Jadi kecelakaan Tapi it's okay Everything is gonna be okay-okay Ayo lanjut parut lagi Setengah 20 menit kita menunggu garam Terus kita cuci ya guys Ini kenapa kita cuci lagi Karena kan tadi garamnya terlalu banyak guys Jadi takut nanti ayamnya keasinan ya guys ya Jadi kita cuci Bersih lagi Sampai bersih total Oke Yang penting sih kita Pasiparutan jahe Siapnya amis Siapnya amis Kenapa kita kasih daun bawang ke dalam perut itu biar fungsinya ayamnya tuh wangi ya guys ya Nah kita tambahin jahe Terus bawang merah Bawang putih Kalau ada ya Kita masukkan ke perutnya itu ya Biar itu Ayamnya tuh wangi sebebak gitu guys Jadi Hmm Harum gitu Apa Enak gitu ya Jadi kita tambahin lagi nih bawang merah Ya semakin banyak semakin wangi lah ayamnya Cuma ini karena bawangnya tinggal dikit ya Jadi seadanya ya guys Tambahkan lagi guys sedikit garam ya biar agak ada rasa-rasanya gitu ya Sudah kita taburin di seluruh badan ayam tadi Ditaburin rata ya Setelah itu kita masukkan bumbu sesuai selera ya Kalau saya ini pakai kaldua ayam aja cukup Jika dirasa sudah cukup Maka kita tinggal masukkan kakinya lagi ke dalam perutnya Untuk direbus ya guys ya Kenapa kita masukkan kaki ke dalam perut Agar bentuknya itu rapi, bagus, dan tidak Acak-acakan gitu ya Nah jadi Apa Sayapnya pun kita lipat ya Kita tinggal taruh di piring untuk Menyetimnya selama 40 menit oke Disini kita siapkan air yang sudah mendidih ya guys ya Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ayam tersebut ya Kita bisa steam selama 40 menit Karena ini ayamnya cukup besar Jadi biar matang merata Nah sudah lebih dari 40 menit Lebih sedikit ya kita buka Kalau jika kita rasa ayam tersebut sudah matang Kalau kita masih ragu kita bisa tusukkan bagian pahanya Kalau sudah empuk Maka dia sudah matang Tunggu ayam dingin baru dipotong-potong ya guys ya Kalau dalam keadaan panas susah Nanti dia berantakan Sembali nunggu ayam biar dingin Kita proses untuk sausnya dulu ya Kita siapkan daun bawang ya Terus kita iris-iris Seperti ini setelah itu kita campurkan Sama parutan jahe yang tadi kita parut Nah itu kita beri bumbu, garam, kaldu ayam Nah ini biar rasanya asing-asing burih ya guys ya Nah setelah itu nanti kita tumis ya guys ya Nah ini kenapa minyaknya banyak Biar lebih enak guys kalau minyaknya dikit tuh kering Jadi kesannya nggak gimana gitu Sausnya tuh kering nggak enak ya Dimasak sebentar saja sampai dia layu 5 menit mungkin sudah matang Nggak bisa dimakan Nah ini udah jadi ayam rebusnya guys Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa